Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Bidanur Laila, Sarjana Sains Terapan Magister Kebidanan. Saya adalah salah seorang dosen di Institut Teknologi Kesehatan dan Sains Muhammadiyah sederhana pada Fakultas Keperawatan dan Kebidanan Program Studi Pendidikan Profesi Bidan Jenjang Sarjana. Suatu wadah pendidikan yang memungkinkan kita membentuk generasi kebidanan yang cerah dengan membantu para bidan masa depan yang berdedikasi dan kompeten. Saya diamanahkan untuk mengampu mata kuliah pada semester ganjil dan semester genap. Di antaranya mata kuliah epidemis dalam praktik kebidanan, home care, komunitas, dan pelayanan kebidanan dalam sistem pelayanan kesehatan. Spesialisasi saya dalam pengajaran home care yang merupakan tijakan utama pada kurikulum Sarjana Kebidanan. Mata kuliah home care merupakan mata kuliah wajib dengan beban studi 4 SKS yang terdiri dari 1 SKS teori dan 3 SKS praktikum dengan penempatan mata kuliah pada semester 6. Deskripsi mata kuliah home care merupakan salah satu program pengajaran yang menitikberatkan pada konsep home care, prinsip home care, dan penerapan asuhan kebidanan di lingkungan rumah pasien. Mata kuliah home care bertujuan untuk mencapai sejumlah capaian pembelajaran. Di antaranya, mahasiswa mampu menggambarkan konsep home care, yang kedua, mampu menggambarkan proses kebidanan dalam konsep perawatan di rumah, yang ketiga, mampu mempraktekkan standar penyelenggaraan kebidanan di rumah, yang keempat, mampu mempraktekkan kompetensi yang dibutuhkan kebidanan di rumah, yang kelima, mampu menerapkan aplikasi asuhan kebidanan di rumah, dan yang keenam, mampu menerapkan pemecahan masalah faktual yang dirumuskan dan memberikan asuhan yang sesuai. Melalui pemahaman ini, mahasiswa diharapkan dapat memberikan perawatan yang aman, berkualitas, dan holistik kepada pasien di rumah mereka sendiri, dengan pemahaman mendalam tentang perawatan kesehatan yang berfokus pada aspek fisik, emosional, dan sosial. Sesuai dengan rencana pembelajaran semester, mata kuliah home care ditempu selama 16 kali pertemuan, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Pada mata kuliah home care, mahasiswa akan mempelajari beberapa topik, diantaranya konsep home care, kemudian proses kebidanan dalam konsep perawatan di rumah, yang ketiga, standar penyelenggaraan kebidanan di rumah, yang keempat, kompetensi yang dibutuhkan kebidanan di rumah, yang kelima, aplikasi asuhan kebidanan di rumah, dan yang keenam, pemecahan masalah faktual yang dirumuskan dan memberikan asuhan yang sesuai. Padahal referensi yang saya gunakan, mengacu pada daftar ujian yang sesuai dengan kurikulum sarjana kebidanan, ditambah dengan referensi pendukung seperti jurnal nasional dan jurnal internasional, serta artikel ilmiah, maupun buku-buku yang berkaitan dengan kompetensi bidan. Dalam proses pembelajaran, saya menggunakan teknik Delivery Interaction Assessment. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan teknik pembelajaran yang saya gunakan. Yang pertama yaitu Delivery. Pada proses Delivery, saya menyampaikan pembelajaran kepada mahasiswa dengan menggunakan pembelajaran berbasis problem basis learning, study kasus atau case study, diskusi kelompok atau smart group discussion, dan pembelajaran skill lab. Melalui proses pembelajaran dengan teknik Delivery ini tentunya didukung oleh sarana dan prasarana. Salah satu sarana dan prasarana yang mendukung yaitu laboratorium dengan konsep mini hospital. Yang kedua yaitu interaction atau interaksi. Pada proses interaksi, saya berinteraksi dengan mahasiswa, baik di dalam kelas maupun di luar kelas dan di laboratorium. Interaksi yang terjadi dengan berbagai bentuk, baik dengan diskusi, tugas kelompok, pertanyaan, dan jawaban, atau latihan praktis. Hal ini merupakan bagian integral dari proses pembelajaran yang memungkinkan mahasiswa untuk memahami, menginternalisasi, dan menerapkan pengetahuan dengan baik. Metode yang ketiga yaitu assessment atau penilaian. Pada proses assessment, saya mengukur pemahaman dan pencapaian mahasiswa selama proses pembelajaran. Ada pun komponen penilaian yang saya lakukan berbasis aktivitas partisipatif. Di antaranya, case-based learning, yaitu pembelajaran teori dan praktikum dengan instrumen penilaian rubrik sebanyak 50%. Yang kedua, praktikum skill 10%. Selanjutnya, kognitif atau pengetahuan. Di antaranya, tugas 5%, ujian tengah semester 10%, ujian akhir semester 10%, dan penilaian kehadiran 15%. Hal ini bertujuan sejauh mana mahasiswa mampu mencapai tujuan pembelajaran dan memberikan umpan balik yang lebih baik. Teknik pembelajaran delivery interaction assessment menghubungkan ketiga elemen dalam siklus pembelajaran yang berkelanjutan. Di mana dosen memberikan materi pembelajaran dengan cara yang menarik dan efektif dan memungkinkan mahasiswa untuk berinteraksi baik sesama mahasiswa maupun dengan materi yang diajarkan. Kemudian selanjutnya, melakukan evaluasi dengan berbagai tahapan. Dan akhirnya, melakukan evaluasi untuk mengukur kemampuan mahasiswa. Berdasarkan hasil penilaian, pengajaran dapat disesuaikan untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa lebih lanjut. Pendekatan ini menekankan pentingnya berfokus pada pengalaman pembelajaran yang aktif dan berpusat pada mahasiswa. Sehingga mahasiswa dapat lebih efektif dalam memahami dan mengaplikasikan konsep yang diajarkan sesuai dengan konteks dunia nyata. Demikianlah metode pembelajaran yang saya jelaskan. Selanjutnya, saya akan memperlihatkan cuplikan cara pembelajaran yang saya lakukan yang berkaitan dengan mata kuliah home care dengan topik bahasan kompetensi yang dibutuhkan kebidanan di rumah. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat, hidayah, dan minyayahnya. Sehingga pada hari ini kita dapat kembali bertemu di pertemuan yang keempat pada mata kuliah home care dengan topik pembahasan yaitu kompetensi yang dibutuhkan kebidanan di rumah. Namun sebelumnya, sesuai dengan SOP pembelajaran pada kampus kita, tentunya kita memulai pertemuan pada hari ini dengan mengawali, berdoa bersama, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibawakan oleh salah satu mahasiswa sesuai dengan jadwal ya. Kemarin, minggu lalu, diwakili oleh Rahmi. Sekarang diwakili oleh siapa sekarang? Mengaji Devi. Ya, mengaji oleh Devi ya. Silahkan Devi untuk memimpin doa bersama, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Baik, sebelum belajar, silahkan kita bersama membaca doa. Doa dimulai. Selesai. Baik, saya akan membacakan ayat suci Al-Quran, Surah Al-Baqarah, di atas 1-5. Al-Quran, Surah Al-Quran, Surah Al-Quran, Surah Al-Quran. Al-Quran, Surah Al-Quran, Surah Al-Quran, Surah Al-Quran, Surah Al-Quran. Ya, baik. Selanjutnya Ibu akan melakukan absensi melalui siakat. Yang pertama, Isma. Hadur, Ibu. Devi. Wanda. Rahmi. Eka. Ya, baik. Semuanya total mahasiswa 16 orang ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke... ...mata kuliah dengan topik pembahasan kompetensi yang dibutuhkan kebidanan di rumah. Jadi kita akan melihat terkait dengan kompetensi yang dibutuhkan kebidanan di rumah. Ya, baik. Selanjutnya kita akan melakukan review terlebih dahulu sebelum kita masuk ke materi hari ini. Nah, yang pertama saya akan mendengarkan review dari Isma. Silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan berikan. Jadi, standar penyelenggaraan kebidanan di rumah merupakan panduan yang komprehensif untuk memastikan bahwa aslihan kebidanan yang diberikan di rumah memenuhi tingkat kualitas, etika, dan keselamatan yang tinggi. Ya, baik. Terima kasih Isma atas hasil review dari materi sebelumnya. Selanjutnya, ya, Amel. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi, materi yang saya dapatkan kemarin yaitu, seorang bilang dalam memberikan asuhan kebidanan, itu harus berdasarkan filosofi kebidanan. Nah, pemahaman terkait filosofi kebidanan akan mempengaruhi asuhan kebidanan yang akan diberikan kepada klien. Jadi, terima kasih. Ya, baik. Selanjutnya, untuk hari ini kita akan membahas terkait dengan kompetensi yang dibutuhkan kebidanan di rumah. Namun, sebelum kita masuk ke materi ini, tentunya ada indikator yang harus kita capai bersama, ya. Yang pertama, yaitu indikator pada hari ini, mahasiswa mampu menjelaskan kompetensi yang dibutuhkan kebidanan di rumah. Kemudian, yang kedua, mahasiswa mampu mempraktikkan kompetensi yang dibutuhkan kebidanan di rumah. Baik, sebelum kita membahas lebih jauh terkait dengan kompetensi yang dibutuhkan kebidanan di rumah, tentunya kita harus memahami dulu apa itu kompetensi bidan. Ketika membahas terkait dengan kompetensi bidan, apa yang ada di benak Anda? Coba satu atau dua orang yang bisa memberikan tanggapan, Rahmi. Terima kasih atas kesempatannya, Bu. Menurut saya yang saya pahami terkait dengan kompetensi itu adalah kompetensi atau kemampuan seorang bidan dalam memberikan pelayanan. Ya, kompetensi kemampuan seorang bidan di dalam memberikan pelayanan. Ya, terima kasih Rahmi atas tanggapannya. Selanjutnya ada tanggapan lain? Baik, Bu. Ya, silahkan Halisa. Baik, Bu. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Menurut saya kompetensi bidan itu adalah pengetahuan dan skill yang dimiliki oleh seorang bidan. Ya, terima kasih Halisa atas tanggapannya terkait dengan kompetensi bidan. Selanjutnya, mari kita lihat bersama terkait dengan kompetensi bidan. Nah, di sini penjelasan mengenai kompetensi bidan bahwa kompetensi merupakan kemampuan individu untuk melaksanakan tugas dan perannya dengan mengintegrasikan pengetahuan atau knowledge, skill, dan etika. Ya, begitu pun dengan nilai pribadi serta kemampuan membangun pengetahuan dan keterampilan berdasarkan pengalaman dan proses pembelajaran yang telah dilalui sebelumnya. Ya, selanjutnya definisi yang kedua terkait dengan kompetensi bidan. Menurut Wibowo mengatakan bahwa kompetensi merupakan suatu kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan. Jadi, tetap tidak terlepas dari keterampilan dan pengetahuan. Ya, serta didukung oleh sikap kerja yang ditunjukkan sebagai bentuk profesionalisme dalam suatu bidang tertentu. Yang ketiga, menurut Mufdila, kompetensi bidan merupakan kemampuan dan karakteristik yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki oleh seorang bidan dalam melaksanakan praktik kebidanan secara aman dan bertanggung jawab pada berbagai tatanan pelayanan kebidanan. Nah, setelah kita melihat penjelasan terkait dengan kompetensi bidan, kita dapat menyimpulkan bahwa kompetensi bidan merupakan kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang bidan yang meliputi pengetahuan atau knowledge, skill atau keterampilan, perilaku atau attitude yang dimiliki oleh seorang bidan untuk melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan standar kompetensi profesi bidan. Selanjutnya, kita masuk ke aspek-aspek kompetensi bidan. Aspek-aspek kompetensi bidan tentunya tidak terlepas dari tiga aspek tadi. Yang pertama yaitu pengetahuan atau knowledge. Yang kedua adalah sikap dan attitude. Yang ketiga yaitu skill atau keterampilan. Mengapa aspek pengetahuan ini penting dimiliki oleh seorang bidan? Aspek pengetahuan ini sangat penting karena membantu bidan di dalam mengambil suatu keputusan yang tepat. Pengetahuan menjadi dasar yang kuat untuk bertindak sesuai dengan standar profesi dan pemberian asuhan kepada pasien dalam praktik kebidanan yang aman dan efektif. Kemudian pengetahuan ini juga berkaitan dengan pemahaman yang mendalam tentang teori, prinsip, dan praktik kebidanan yang diperlukan dalam perawatan baik pada ibu hamil, bersalin, serta pada pasca persalinan. Aspek yang kedua yaitu skill. Skill ini merupakan bagian integral dari praktik kebidanan dan tentunya sangat penting untuk memberikan asuhan yang aman dan efektif kepada klien. Selain keterampilan klinis, keterampilan komunikasi dan kolaborasi juga penting untuk memastikan bahwa pasien merasa didengar, kemudian terlibat, dan mendapatkan dukungan yang diperlukan selama perawatan. Kemudian aspek yang ketiga adalah etitut atau sikap. Nah, etitut atau sikap atau etika, di sini dapat kita lihat bahwa etika itu juga sangat penting di dalam memberikan asuhan kebidanan kepada klien. Nah, dari ketiga aspek ini, tentunya banyak hal yang terkandung di dalamnya yang perlu dikuasai oleh seorang bidan. Jadi, terkait dengan pengetahuan aspek pengetahuan tadi, bukan hanya pengetahuan yang mendasar saja tentang kebidanan, tetapi ada beberapa aspek-aspek pengetahuan di dalamnya. Yaitu, aspek kebidanan dasar, kemudian ada pengetahuan anatomi dan fisiologi, pengetahuan tentang persalinan, pengetahuan tentang perawatan krenatal, pengetahuan tentang perawatan pasca persalinan, pengetahuan tentang keterampilan klinis, pengetahuan tentang obat-obatan, kemudian pengetahuan tentang aspek etis dan hukum, pengetahuan tentang komunikasi, pengetahuan tentang segawat dan perawatan, pengetahuan tentang penelitian dan inovasi, serta sampai kepada pengetahuan tentang kebudayaan dan keanekaran. Kemudian yang kedua yaitu aspek skill. Jadi, di dalam aspek skill ini juga sangat banyak keterampilan yang perlu dikuasai oleh bidan. Yaitu diantaranya keterampilan klinis, kemudian keterampilan persalinan, keterampilan menghadapi komplikasi, keterampilan komunikasi. Jadi, seorang bidan juga harus menguasai keterampilan komunikasi. Kemudian keterampilan manajemen waktu, keterampilan edukasi pasien, keterampilan teknis, keterampilan darurat, keterampilan kolaborasi, keterampilan administratif, keterampilan teknologi, keterampilan penyuluhan, dan keterampilan adaptasi. Yang ketiga yaitu perilaku atau etitude atau sikap. Nah, di dalam aspek perilaku atau etitude ini, tentunya tidak terlepas dari etika profesi yang harus dikuasai oleh seorang bidan, kemudian privasi dan keamanan pasien, bagaimana seorang bidan mampu menjaga privasi dan keamanan pasien. Kemudian komitmen terhadap pasien, pemberian informasi yang jujur, keterlibatan pasien, kepatuhan terhadap regulasi, kemudian kerjasama dengan tim medis, toleransi terhadap keberagaman, pencegahan konflik kepentingan, keterampilan komunikasi yang sensitif, dan kemampuan mengatasi etika. Jadi, di dalam aspek-aspek kompetensi yang harus dimiliki oleh bidan, ini tidak terlepas dari aspek knowledge, skill, dan etitude. Selanjutnya, yang berkaitan dengan kompetensi kebidanan di rumah, tentunya tidak terlepas bahwa seorang bidan itu harus mampu memberikan pelayanan yang berkesinambungan. Tentunya di dalam memberikan pelayanan yang berkesinambungan, tetap didukung oleh pengetahuan, skill, dan etitude. Dan yang perlu dipahami bahwa praktik kebidanan di rumah memerlukan pelatihan formal dan lisensi yang sesuai dengan regulasi dan hukum yang berlaku di wilayah tempat praktik tersebut dilakukan. Selain itu, praktik kebidanan di rumah juga memerlukan kerjasama yang baik dengan rumah sakit atau fasilitas kesehatan setempat untuk situasi darurat dan perawatan yang lebih kompleks. Jadi, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa seorang bidan harus memiliki kemampuan untuk memberikan asuhan kesehatan yang berkelanjutan dan berkesinambungan kepada pasien termasuk asuhan pasca persalinan. Yang mana yang dimaksud dengan asuhan kebidanan secara berkesinambungan? Jadi, untuk memberikan asuhan kebidanan secara berkesinambungan bukan hanya fokus pada satu fase saja, tetapi harus berkesinambungan. Berkesinambungan mulai misalkan kehamilan, persalinan, nipas. Itu harus saling berkesinambungan di mana seorang bidan harus mampu memberikan asuhan itu. Baik, sampai di sini ada yang ingin didiskusikan? Silahkan. Baik, Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan yaitu, mengapa etika dan profesionalisme merupakan aspek penting dalam kebidanan? Ya, baik. Pertanyaannya bagus sekali ya. Mengapa etika dan profesionalisme itu merupakan aspek penting di dalam praktik kebidanan? Sebelum Ibu menjawab, ada yang bisa memberikan tanggapan? Ya, Rahmi. Silahkan. Baik, Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan mencuma menjawab pertanyaan dari Saudara Afriani. Menurut saya, etika dan profesionalisme itu adalah bagian penting dalam praktik kebidanan di rumah. Karena dapat memastikan bahwa pasien dapat menerima asuhan yang aman dan yang bermutu. Terima kasih. Baik, Rahmi. Betul sekali apa yang disampaikan Rahmi. Bahwa etika dan profesionalisme itu memang sangat penting di dalam memberikan praktik kebidanan pada klien. Bahwa etika dan profesionalisme dalam praktik kebidanan itu tentunya menciptakan suatu lingkungan keperawatan yang aman. Suatu lingkungan keperawatan yang aman dan terpercaya bagi pasien. Nah, tentunya hal ini bukan hanya memberikan asuhan perawatan medis yang kompeten, tetapi juga tentang bagaimana menjaga hubungan yang positif antara seorang bidan dan pasien. yang dapat berdampak positif pada hasil perawatan dan pengalaman pasien secara keseluruhan. Jadi, tentunya di dalam pemberian asuhan kebidanan itu tidak terlepas dari etika dan profesionalisme. Nah, seperti yang dijelaskan pada minggu sebelumnya, kita sempat menyinggung bahwa seorang bidan di dalam memberikan asuhan kebidanan itu tentunya tidak terlepas dari pengetahuan, skill, dan attitude yang mana bidan di dalam memberikan asuhan kebidanan yang didasari oleh aspek etika itu bagaimana seorang bidan mampu memberikan pelayanan yang bermutu tinggi salah satunya dengan memberikan personal life kepada klien atau pasien. Bagaimana seorang bidan mampu memperlakukan pasien dengan cara memberikan personal life sehingga pasien dapat merasakan pelayanan yang diberikan manfaat pelayanan yang diberikan oleh bidan karena pelayanan kebidanan yang bermutu adalah pelayanan kebidanan yang dapat dirasakan manfaatnya oleh pasien dan keluarga bagaimana Afriani sudah dipahami Alhamdulillah yang lain sudah paham ya baik jika sudah dipahami semua ibu rasa cukup demikian namun sebelum ibu tutup untuk perkuliahan pada hari ini saya minta satu orang untuk menyimpulkan hasil pembelajaran kita pada hari ini silahkan Rami baik terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan disini saya menyimpulkan dari materi hari ini yaitu aspek kompetensi bidan di rumah mencakup pengetahuan keterampilah etika serta transasionalisme yang merupakan elemen kunci dalam memastikan pemberian asuhan yang berkualitas ya baik itulah tadi kesimpulan yang disampaikan oleh temannya bahwa aspek kompetensi bidan yang dibutuhkan kebidanan di rumah yaitu tidak terlepas dari aspek pengetahuan skill dan attitude yang tentunya mendukung bidan di dalam memberikan asuhan yang bermutu tinggi ya baik karena kita sudah sampai di penghujung waktu ibu cukupkan sampai disini terima kasih atas perhatiannya namun sebelum kita menutup perkuliahan marilah kita bersama-sama berdoa doa dimulai doa selesai baik terima kasih atas waktu dan perhatiannya ibu akhiri dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya selamat salam kemudian selamat